Kali ini saya ingin sharing gimana sih cara membuat asian rambutan yang seger Rasanya pas dan pastinya tuh nikmat banget Ini cocok banget buat nanti ide bisnis di bulan Ramadan nanti Nah bisa jadi peluang kuat ya kan ini Nah bahan-bahannya pun simple banget Kalian jangan lupa nonton videonya sampai habis Enjoy your video Nah untuk bahan-bahannya yang pertama ada 4 bojrok nipis Selanjutnya ada 10 sendok makan gula pasir 500 ml air atau setengah liter air 4 buah cabai rawit 8 buah cabai merah keriting Dan ada juga garam setengah sendok teh atau satu sendok teh Nah yang terakhir pastinya ada buah-buahan Ini saya pakai rambutan dan ada sedikit mangga Sedikit nanas dan juga belimbing ini buah seadanya yang ada di kulkas Nah kemudian pertama-tama kita haluskan semua bahan-bahannya Kayak cabai merah keriting, cabai rawit dan juga garam Kita ulek menggunakan ulekan atau kalau seadanya mau di chopper Pake processor atau blender juga bisa tapi lebih sedap sih kalau di ulek karena ini cuma sedikit ya kan lebih enak aja Kita ulek hingga halus seperti ini Jadi bisa di ulek dua ulekan Bisa ulek kasar ataupun ulek halus Kalau ini sih saya pakai yang ulek kasar jadi nanti pada saat di asinannya buahnya tuh cabainya tuh masih agak kasar jadi masih ada tekstur itu masih banyak cabainya Kalau mau halus juga bisa itu opsional saja sesuai dengan selera masing-masing Nah kemudian kita tuang ke dalam panci cabainya semuanya Kemudian kita tambahkan air 500 ml Dan juga 10 sendok makan gula pasir Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata aja ini mah buat tercampur ratanya aja Nah kemudian kita masak Hingga dia matang sudah seperti ini teksturnya tuh sudah melubuk-lubuk airnya sudah mendidih Nah langkah berikutnya sambil nunggu didinginkan Kita iris-iris Diruk-diruk nipisnya Ini nanti kita peras untuk kita campurkan ke dalam air yang tadi kita sudah dinginkan Air dari rebusan cabai gula yang sudah kita dinginkan tadi Kemudian kita masukkan perasan jeruk nipis Ini tiga buah saja yang diperas dan satunya nanti dipotong diiris tipis-tipis Nah nanti ini yang diiris tipis-tipis ini untuk nanti dicampur ke dalamnya Kedalam pada saat pencampuran antara buah dan buah asinan tersebut Nah kalau santanya kira-kira ke aseman atau kurang asem bisa ditambahkan ataupun bisa dikurangkan Nah jeruk nipis ini dikasihkan nanti pada saat air kuah itu sudah dingin Jadi biar nggak pahit itu tipisnya seperti itu Jadi nggak panas-panas kita masukkan Takutnya nanti pahit Jadi tunggu dingin baru kita masukkan jeruk nipisnya ke dalam kuah air yang tadi Nah kemudian kita tuangkan setelah dingin Air jeruk nipis berserta irisan buah jeruk nipisnya Nipisnya Kemudian kita aduk-aduk hingga rata Kecampur antara kuah cabai bulanya dengan air jeruk nipisnya Nah kemudian tahap terakhir bisa kita masukkan seluruh buahnya ke dalam kuah yang sudah tercampur tadi antara jeruk nipis gula cabai Nah kemudian setelah ini bisa kita taruh dulu dalam kulkas biar kuahnya itu lebih meresap Kalau kita mau makan atau kalau seandainya mau langsung dikonsumsi Langsung dikonsumsi juga bisa Itu juga udah segar banget guys Nah ini gampang banget kan cara membuatnya Makanya kalian jangan lupa dicoba Semoga resep ini bermanfaat Thank you